selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Kalau seorang pak tani itu bekerja Ya mungkin kalau bekerja disini Tidak ada pegunungan Mungkin pemandangannya Dalam pohon-pohon Terus mungkin Ada sedikit pemukiman Dan lain sebagainya Maka disini Kita sambil Mengilustrasikan tentang pemandangan Mengilustrasikan tentang pemandangan juga Oh kalau begitu Kita gambar Background ini pemandangan Oke kita tarik baris seluruh sudah Maka yang kedua Kita buat Lengkung-lengkung Oke Lengkung-lengkung Ya lengkung-lengkung Sudah Setelah Lengkung-lengkung ini sudah selesai Maka Boleh kita tambah dengan Pohon-pohon Ya pohon-pohon besar Nah kita buat semarang Disini ada pohon Saat Nah jangan ragu Jangan takut salah Ya langsung aja Ya setenak tanganmu bergerak Setelah itu kita tambah dengan Berbagai macam pohon Sesuka hati kalian Semua Membuat Ong-kelapa Dan seterusnya Ya Sini kita juga akan membuat sebuah bukit Ya Sebuah bukit Nah jadi tangannya Bebaskan aja Tidak usah terlalu Takut Tidak usah terlalu Takut Salah Langsung lanjut aja Sebuah bukit sudah selesai Oke Saya menggambar di background ini Ada sedikit kegiatan Atau rumah Milik Wadah Ya disini Nah seperti ini Saya membuat Sedikit Pemukiman Disini ada Warung Nah ada rumah ya Disitu ada rumah Disini ada lagi Nah jadi Tidak usah Ranggurang Langsung aja Gambar Darah Dan Ranggurang Ranggurang Teruk Teruk Ranggurang Asak disitu Kita lanjut Dengan Untung Wadu Jadi tangannya dibebaskan aja Jangan terlalu patuh dengan kesalahan Nanti itu bisa Akan berbentuk sendiri Selama kita gunakan Ilustrasi kita dengan baik Maka nanti akan Cipta bambar yang bagus Nah ini sudah jadi Beberapa gambar Background Yang sudah background dekat Terus Bapak Tani Yang sedang bekerja Dan berikutnya adalah Kita gambar Background yang terjauh Background yang terjauh Kita gambar gunung Nah Maka gambar ini Walaupun mediannya besar Penuh Gambarnya penuh Tidak terlihat kecil Dan tidak terlihat kekurangan Ya penuh Kita lanjut lagi Ya lebih ramai Lebih bagus Gambar lagi Misalnya misalnya ada Berapa Bukit kecil Ada gunung-gunung kecil Di depannya Oke Kemudian ada Awan Nah ada awan Ada burung Nah boleh ditambah burung Dan lain sebagainya Saya menambahkan matahari Disini terlihat Gambar kita sudah selesai Ini adalah ilustrasi Bapak Tani yang sedang Mengerjakan Sawar Untuk di bawahnya Bisa ditambahin Dengan Yang lain Mungkin ada rumput Namun ada rumput Lihat disitu Nanti biar Bapak Tani yang Membersihkan Oke Ini adalah gambar Kedalaman tanah Oke Kita lanjut Oke Nah disini Sudah jadi Gambar ini sudah letak Nah Gambar ini Kalian gambar Di buku gambar Atau Di media yang lain Silahkan Gambar Dengan Contoh Seperti ini Kemudian Kalian warna Ya Kemudian kalian warna Sesuai Keinginan Kalian dulu Pak Bagus Tidak Tidak Menunjukkan Atau Tidak memberi contoh Cara Mewarna Dulu yang benar Sementara ini Adalah Dasar Gambarnya Setelah ini Kalian gambar Semua Selesai Kalian Harus Mewarnanya Ya Mewarna yang baik Yang bagus Sesuai dengan Keinginan kalian Ilustrasikan dengan Yang baik Oke Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Bertemu Kembali Dengan Kak Bagus Di hari Ekstram Lukis Kemudian Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati